Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anakku sekalian siswa kelas 7 baik-baik saja kan kali ini kita akan membahas tentang materi akhidah lakbab ketiga yaitu taubat taat istiqomah dan ikhlas sebelumnya kita lihat dulu untuk kompetensi dasarnya yang pertama menghayati perbuatan taubat taat istiqomah dan ikhlas yang kedua mengambalkan perilaku taubat taat istiqomah dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga menganalisis konsep dalil dan dampak positif taubat taat istiqomah dan ikhlas serta yang keempat mengkomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat taat istiqomah dan ikhlas dalam kehidupan untuk indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menghargai dan menghayati ajan agama yang dianudnya kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkuan pergaulan dan keberadaannya kemudian menjelaskan pengertian sifat ikhlas taat istiqomah dan tobat menunjukkan contoh sifat ikhlas taat istiqomah dan tobat menyebutkan dampak positif sifat ikhlas taat istiqomah dan tobat dan mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari pelaku ikhlas taat istiqomah dan tobat dalam fenomena kehidupan yang pertama adalah taubat pengertian taubat taubat secara bahasa berarti kembali secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai manusia biasa bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum terjaga dari perubatan dosa secara langsung atau tidak langsung sengaja atau tidak sengaja kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berubah langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berubah dengan anak Adam yang lain Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa Allah berfirman ya ayyuhaladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhah asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannadin dajari min dadi al-anhar yawma la yukhzillahu nabiyya waladzina amanu maahu nuruhum yas'a bain aidihim wa bi'aymanihim yakuluna rabbana atmim lana nurana wakhfirlana innaga ala kulli shayim qadir wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya dengan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata ya Tuhan kami sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu Quran Surat At-Tahrim ayat 8 jenis dan syarat taubat di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu yang juga makhluk sosial artinya dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berubah dengan Tuhan dan berbuat salah yang berubah dengan sama manusia karena jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua yaitu yang pertama taubat menyangkut dosa terhadap Allah Imam Nawawi mengatakan ada tiga syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atau dosa yang dilakukan apabila maksiat itu diantara manusia dengan Allah dan tidak berubah dengan hak sama manusia atau hakul adam maka ada tiga syarat yang pertama meninggalkan perilaku dosa itu sendiri yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan yang ketiga berniat tidak melakukannya lagi selamanya apabila tidak terpenuhi ketiga syarat diatas maka tidak sah taubatnya yang kedua taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia sedangkan jika dosa itu berubah dengan hak anak adam atau sesama manusia maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada empat syarat yaitu satu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan yang ketiga berniat tidak melakukannya lagi selamanya sedangkan yang keempat membebaskan diri dari hak manusia yang ditolimi dengan cara sebagai seperti berikut satu apabila menyangkut harta yaitu dengan cara mengembalikan hartanya tersebut yang kedua apabila menyangkut non materi seperti penamu fitnah mengguncing hibah dan lain-lain maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan dampak positif perilaku bertobat dampak positif perilaku bertobat dapat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang lain ada pun dampak positifnya antara lain sebagai berikut bagi pelakunya sendiri satu memperoleh semangat dan gairah hidup yang baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dua dapat memperoleh kembali jalan yang benar selam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya yang tiga memperoleh simpati masyarakat lagi kemudian bagi orang lain termasuk keluarga satu lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti dosa di masa lalu yang dua hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti dulu sebelum bertaubat perilaku membiasakan diri bertaubat perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap sebagai berikut satu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun dua berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki tiga merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa empat memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan lima bersikap hati-hati dalam bergaul yang kedua taat pengertian taat taat menurut bahasa berarti tunduk patuh dan setia menurut istilah taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya dalam Al-Quran Allah telah berfirman yaa'iwa'iwa'al-lazina Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Al-Quran Surat Anissa ayat 59 dari ayat di atas maka kita simulkan kepada siapa saja kita harus taat yaitu yang pertama taat kepada Allah sebagai seorang muslim taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama sebagaimana ayat di atas kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah taat kepada Allah yang kedua taat kepada Rasulnya Muhammad SAW ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Muhammad SAW ketaatan ini pun mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah demikian juga sebaliknya tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib hal ini terkutih dari redaksi ayat yang berulang kata ketaatilah kepada perintah taat kepada Allah yang ketiga kepada ulil amri atau pemerintah ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak tetapi mempunyai syarat yaitu selama pemimpinnya tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya bentuk-bentuk atau contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya 1. Bapak Suwarta pemilik sebuah usaha sifir roti nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai hijab dan sholat berjamah setiap waktu sholat yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam contoh 2. Pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa asmaul husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran ada sholat jamaah ada fikir dan sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati pikiran dalam menuntut ilmu sehingga ilmunya berkah dan manfaat contoh ketiga Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tanpan kaya lagi terhormat tetapi non muslim sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya karena Islam melarang muslimah menikah dengan lelaki non muslim akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dampak positif yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya dampak positif kedua memperoleh ridha Allah karena telah mampu menaati perintahnya dan dampak positif yang ketiga memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai firman Allah SWT sebagai berikut yang terakhir yang terakhir yang terakhir Di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan itulah kemenangan yang agung Quran Surat Anissa ayat 13 Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya Cara yang ketiga ini adalah Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus dibiasakan Dalam perilaku kehidupan sehari-hari Sehingga menjadi watak seorang muslim Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Antara lain Satu, segera mempersiapkan diri Salat apabila sudah tiba waktunya Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal Termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah Ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti taat tertib sekolah Baik melihat guru ataupun tidak Yang keempat, senantiasa menjaga diri Agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Walaupun sedang sendirian tidak ada orang lain yang melihat Yang ketiga, istiqomah Pengertian istiqomah Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu Dan janganlah kamu melampaui batas Sungguh dia mau melihat apa yang kamu kerjakan Quran surat Hud ayat 112 Cara agar tetap istiqomah di jalan Allah SWT antara lain Satu, meluruskan niat Sebelum seorang melaksana ibadah Ia tentunya harus berniat dalam hati Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharap ridha Allah SWT Maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya Dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalang ibadahnya Ia juga merupakan penentu suatu ibadah Dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran Sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya Dua, memahami makna syahadat Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat Tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat Untuk bisa istiqomah dalam beribadah Maka seseorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat Dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat Ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim Termasuk dalam beribadah Ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat Seorang muslim dan sifatnya adalah mengikat Tiga, memperbanyak bacaan Al-Quran Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin Adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah SWT Dan membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah SWT Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat islam yang bisa menempuhkan hati seorang muslim Sehingga tidak mudah tergoyakan oleh hal-hal yang mampu merusak imannya Empat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit Mungkin bagi seorang muslim, beribadah terus menerus panjang hari Dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik Tidak begitu mudah Akan tetapi hal ini tetap dapat dilakukan Untuk menjaga istiqomah dalam beribadah Agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah Maka hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit Sebagai seorang muslim yang baik tentunya Kita akan senantiasa meluangkan waktu untuk meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah itu sendiri Kelima, bergaul dengan orang-orang soleh Hubungan manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya Dan perilaku seorang manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya Oleh sebab itu, jika ingin selalu istiqomah dalam beribadah Maka banyaknya lah bergaul dengan orang-orang soleh Karena mereka bisa menjadi kawan saat beribadah Dan senantiasa menjagamu dalam kebaikan Enam, berdoa dan berfikir kepada Allah SWT Allah adalah maha pembolak balik hati seseorang Dan atas kuasanya lah Allah menetapkan Apakah ia akan memberi seorang hidayah Ataukah menutupi hati seseorang Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berdikir Dan berdoa kepada Allah Agar tetap istiqomah di jalan yang benar Ada pun doa yang bisa dipanjatkan Agar diberi kekuatan untuk istiqomah adalah Yang keempat, ikhlas Pengertian ikhlas Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti Niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal Sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Dalam kehidupan, dalam semua aspek Ikhlas merupakan ahlak yang agung Karena dia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan Baik amalan hati, lisan, maupun badan Mengapa demikian? Betapa tidak ternyata nilai setiap amalan seorang di seseorang adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata Karena Allah dalam menjalankan segala amalan Merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut Oleh karena itu, kita harus mendahuli dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan Sebagaimana perintahnya Demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda berhubungan dengan pentingnya menjaga niat yang ikhlas Beliau bersabda Dari Umar bin Khattab RA Semua perbuatan tergantung niatnya Dan balasan bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan Barang siapa niat hijrahnya Karena dunia yang ingin digapainya Atau karena seorang perempuan yang ingin dinegahinya Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan Hadis Riwayat Bukhari Demikian pembahasan kita tentang Obat Taat Setiap omah dan ikhlas Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!